Fasilitas nuklir Israel kini menjadi sorotan setelah dibidik oleh militer Iran. Diduga, fasilitas tersebut juga dibangun untuk kepentingan militer, yakni produksi bom atom. Pengawas Keamanan Internasional Terkemuka, Stockholm International Peace Research Institute, mengungkap dugaan kepemilikan senjata nuklir Israel. Dari hasil investigasi, Yerusalem Barat diperkirakan memiliki 80 senjata nuklir, termasuk 30 bom gravitasi dan 50 huladak untuk rudal balistik jarak penegah. Kedatian demikian, lembaga tersebut tidak mengungkap secara jelas di mana lokasi produksinya. Israel juga selalu membantah laporan bahwa negaranya mengembangkan senjata nuklir. Pada Kamis 18 April, Komandan Senior Iran Jenderal Ahmad Hak Talab mengancam akan menyerang fasilitas nuklir Israel. Hal ini dilakukan jika Israel lebih dulu menargetkan fasilitas nuklir milik Iran. Jenderal Hak Talab mengklaim bahwa negaranya telah mengidentifikasi target-target di Israel, termasuk kompleks nuklir. Selain itu, Iran juga punya kendali untuk meluncurkan rudal yang dapat mencapai fasilitas tersebut. Hari ini, Jumat 19 April, Iran melaporkan adanya ledakan besar-besaran di Provinsi Iswahan yang diduga berasal dari serangan Israel. Namun, pemerintah memastikan bahwa fasilitas nuklir negara tersebut aman dan tidak menjadi sasaran.